Kembali lagi di spesial report penetapan 1 Ramadhan dan kita bersama Pak Ziyad lagi, Bapak tadi berarti masalah metode keberagaman tidak masalah apakah ini akan menjadi suatu perpecahan kah atau bagaimana? karena melihat selama ini sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya terjadi perbedaan-perbedaan tapi kita memang melewati saja gitu jadi begini Pak Mif, langsungnya dari dulu juga sudah terjadi cuman bedanya kan tidak terekspos saja tapi ini kan pada beberapa tahun mungkin ada, kalau Medudulkin tetap yang satu menggunakan metode hisap satu dengan menggunakan ru'yatul hilal maka pada titik tertentu ketika tidak mencapai 2 derajat mungkin akan terjadi perbedaan tetapi ini tahun yang lalu bersama karena ini sampai beberapa tahun kemudian insya Allah ini ada persamaan termasuk nanti kemungkinan besar nanti kalau di hari lainnya atau berikutnya karena posisi bulan masih sangat tinggi kalau misalkan di waktu itu yang lain jadi kemungkinan jadi sesungguhnya ini adalah kemungkinan kuning saja tapi pemerintah telah melakukan ikhtiar untuk melakukan titik temu ini dan sekarang kan sudah ditempuh beberapa kali pertemuan misalkan beberapa kali yang lalu ada pertemuan di Makal Muka Roma para pakar astronom Islam dan kemudian apa itu di Turki dan Turki juga sekarang sudah ingin menyatukan ada namanya kalender dunia Islam jadi apa itu maka main time jadi maka sebagai poros misalkan waktu utama maka kalau ini sudah disepakati pada titik tertentu nanti pada saatnya semua mungkin akan melakukan sama dalam posisi ini tapi selama kalender dunia Islam ini belum ada penyatuan kalender Islam ini maka potensi ketika terjadi metode yang diterapkan dengan masing-masing ada potensi misalkan terjadi selisih waktu dan seterusnya tetapi bagi kita masing-masing ada argumentasi dan ada dalilnya maka insya Allah tidak ada persoalan dalam kaitan ini inilah saya kira bagian terpenting dari mendewasakan pemahaman keagaman masing-masing sehingga terjadi kerelaan untuk menerima perbedaan selamat menikmati